20 pesawat Angkatan Udara China terdeteksi masuk zona pertahanan udara Taiwan selama 24 jam terakhir. Laporan itu disampaikan ke Menterian Pertahanan Taiwan pada Sabtu 26 Agustus 2023 pagi. Berdasarkan pemetaan kemenahan Taiwan, sejumlah pesawat tempur dan drone disebut telah melintasi garis tengah selat Taiwan. Garis ini merupakan batas tidak resmi antara kedua negara yang selama setahun terakhir kerap dilintasi oleh pesawat China. Kemenahan Taiwan lantas mendeteksi drone tempur yang masuk di pesisir timur Pasifik Taiwan. Selain itu ada pesawat tempur Su-30 dan J-10 serta pesawat anti kapal selam yang turut terlibat dalam aktivitas itu. Kemudian sebuah drone TB-001 terbang ke wilayah utara Taiwan menuju Pasifik untuk menjelajahi pantai timur pulau itu. Drone itu lalu kembali menyusuri jalur penerbangan yang sama untuk kembali ke China. Diketahui China menggelar latihan militer sehari di sekitar Taiwan pada Sabtu 26 Agustus 2023 kemarin. Latihan tersebut merupakan reaksi atas kunjungan wakil Presiden Taiwan, William Blaine, ke Amerika Serikat pada bulan ini. China lantas mengecam Amerika Serikat karena menyetujui penjualan senjata ke Taiwan. Apalagi, tahun depan Taiwan berencana menghabiskan dana senilai 3 miliar dolar AS untuk membeli senjata untuk negaranya. Sehingga hal itu membuat China tetap melanjutkan manuver militer di sekitar Taiwan. Di sisi lain, Taiwan mengeluhkan tekanan militer Beijing yang terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Taiwan menyebut sejumlah pesawat telah mendekati zona tambahan pulau itu yang hanya berjarak 44 km dari pantainya. yang di existem, maahan akan membeli Terima kasih.